Halo Studio Lovers, penyidik secara perlahan mulai menemukan titik terang soal penembakan di rumah dinas Kadif Propan Non Aktif Irjen Verdi Sambo yang telah menewaskan Brigadir Yosua atau Brigadir J pada hari Jumat 8 Juli tahun 2022 lalu. Nah Studio Lovers, terbongkar tiga temuan baru nih dari insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo tersebut. Hmm, kira-kira apasajakah temuan itu? Yuk kita singkap di video kita berikut ini. Rekaman CCTV Studio Lovers, saat insiden baku tembak Baradae dan Brigadir J di rumah dinas Kadif Propan Non Aktif Irjen Verdi Sambo, publik tentu saja mempertanyakan keberadaan dari Irjen Verdi Sambo. Polisi telah menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo sedang melakukan tes PCR di luar rumah setelah pulang dari dinas di Magelang. Penyidik telah memeriksa beberapa rekaman CCTV di sekitar rumah dinas Verdi Sambo dan juga rumah utama. Nah dalam cuplikan rekaman CCTV, terlihat rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati yang baru pulang dari perjalanan dinas di Magelang. Studio Lovers, mereka tiba pada pukul 15.30. Rombongan Irjen Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pun langsung menuju ke rumah utama di Umah Saguling 3. Berselang beberapa menit, Brigadir J dan Ajudan lainnya terlihat masih berada di rumah utama. Kemudian Verdi Sambo, Putri Chandrawati dan Ajudan lainnya termasuk Brigadir J dan Baradae melakukan tes PCR di rumah utama tersebut dengan memanggil nakes. Sebelumnya di Studio Lovers, polisi sempat menyebutkan bahwa Irjen Verdi Sambo melakukan tes PCR di luar rumah ketika terjadi insiden penembakan Brigadir J di rumah dinasnya. Melalui penelusuran di Studio Lovers, diketahui bahwa rumah utama Irjen Verdi Sambo hanyalah berjarak 500 meter dari rumah dinas di Durem 3, lokasi terjadinya baku tembak yang menewaskan Brigadir J. Setelah tes PCR, para Ajudan Irjen Verdi Sambo menuju rumah dinas. Nah, sekitar pukul 17.10, Putri Chandrawati terlihat juga berada di rumah dinas Durem 3. Diketahui keluarga gadih propan nonaktif Irjen Verdi Sambo mempunyai kebiasaan untuk menunggu hasil tes PCR di rumah dinas. Masih belum diketahui alasan tes PCR dilakukan di rumah yang berbeda. Saksi Kunci Studio Lovers, kuasa hukum Brigadir J, Johnson Pancaitan mengungkapkan bahwa pihaknya meyakini Brigadir J adalah korban dugaan pembunuhan berencana. Johnson sendiri menyampaikan sudah memiliki sejumlah bukti kuat yang bisa menjadi penguat dugaan pembunuhan dan penganiayaan. Kita ada bukti-bukti, rekaman maupun bukti lainnya untuk mengungkap kasus meninggalnya Brigadir J. Ujar Johnson saat ditanya wartawan di Jambi pada hari Rabu 27 Juli tahun 2022 dikutip dari FIFA. Johnson juga mengatakan bahwa Brigadir J menerima ancaman dari internal Polri melalui telpon. Pengacara atau kuasa hukum keluarga Brigadir J yang lain, Martin Lukasiman Juntag, menyampaikan mengenai saksi kunci untuk kasus kematian dari kliennya saat hadir di Propam TV One Apakabar Indonesia Malam, langsung ditanyai menyoal apa peranan dari saksi kunci tersebut. Peranan saksi kunci ini adalah menerima informasi langsung dari almarhum mulai dari tanggal 19 Juni, lalu di tanggal 1 Juli, lalu di tanggal 7 Juli, dan terakhir di 8 Juli. Tentunya ini adalah rangkaian informasi yang disampaikan secara langsung, baik melalui percakapan WhatsApp maupun telpon, ucap kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukasiman Juntag. TEMBAKAN DENGAN JARAK BERBEDA-BEDA Studio Lovers, dalam konferensi pers yang digelar di kantor Komnas HAM pada hari Senin 25 Juli 2022, Komisioner Komnas HAM Hoirol Anam mengungkapkan bahwa luka pada jesat Brigadir J kemungkinan disebabkan oleh tembakan dengan jarak yang berbeda-beda dan tidak terlalu jauh. Hoirol Anam juga menyampaikan bahwa luka pada tubuh Brigadir J yakni terdapat luka peluru masuk dan luka peluru keluar, tetapi pihaknya belum bisa memastikan secara terpelinci jumlah luka tersebut. Ada pertanyaan, kenapa kok jumlah lukanya masuk dan keluar berbeda? Jumlah luka masuk dan keluar berbeda karena memang ada yang masuk dan keluarnya memang pelurunya masih bersarang di tubuh, sehingga jumlahnya berbeda, pungkas Hoirol Anam. Studi Lovers diketahui bahwa Komnas HAM telah melakukan penyelidikan tersendiri dan terpisah dengan tim khusus untuk menangani kasus penembakan Brigadir J. Komnas HAM sendiri ini sudah mencari informasi dan keterangan dari pihak keluarga Brigadir J hingga tim forensik Polri yang sebelumnya bertugas dalam otopsi korban. Nah, studi Lovers Hoirol Anam menyampaikan bahwa Komnas HAM memiliki rangkuman dugaan jenis luka dan waktu kematiannya. Kalau soal luka, pertama kami melihat secara kapan jenazah masuk dan mulai diotopsi. Itu penting untuk menentukan kurang lebih titik jam kematian kapan. Kami juga ditunjukkan titik-titik lubang luka. Di situ, luka karena apa? Terus, kami ditunjukkan bagaimana mekanisme kerja mereka dalam menyakiti. Ungkap Hoirol Anam. Oke deh studi Lovers, itulah tadi tiga temuan terbaru dari insiden penembakan Brigadir J di rumah dinas kadif propan non-aktif Irjan Verdi Sambo. Nah, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke deh, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!